selamat menikmati kembalian temuan SU ganda ya kali ini kita akan memberikan informasi yang lengkap sampai langkah langkah pembuatan link ya baiklah bapak ibu dan rekan-rekan sekalian tapi jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu ya tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan dengan update video-video saya berikutnya di like, jempolnya ditekan bapak ibu, komentar dan silahkan bagikan ke rekan-rekan kita semoga bermanfaat terima kasih bapak ibu, langsung saja kita akan sharing terkait informasi temuan ini sedikit gambaran salah satu provinsi ya, bisa kita lihat di salah satu provinsi saja ada beberapa data terkait penerimaan ganda, yang pertama adalah yang kedua ini, akun ganda madrasah dan sekolah jadi menerima di madrasah kementerian agama, sekolah juga ada kemudian ganda dengan prakerja di madrasah dan prakerja juga ada kemudian ganda di madrasah dan BPJS itu juga ada jadi bapak ibu yang tidak merasa menerima double atau ganda tidak perlu risau ya tidak perlu khawatir kasih ini sedikit informasi saja oke, kemudian besaran pengembalian PSU kemarin yang diterimakan adalah nominal 1.800.000 dipotong pajak sehingga yang harus dikembalikan adalah penerimaan real ya yang tanpa pajak ya jadi untuk yang ber-NPWP ini 1.710.000 ya 1.710.000 kemudian yang tidak ber-NPWP 1.692.000 inilah yang harus dikembalikan oleh bapak ibu guru yang menerima double kemarin ya lanjut kemudian untuk tahapnya untuk pengembalian PSU adalah yang pertama pembuatan billing simponi pengembalian oleh akan kemenak atau madrasah jadi nanti bapak ibu guru tidak usah membuat yang membuat adalah madrasah atau akan kemenak ya ditunggu saja jika sudah ada billingnya untuk membayar bapak ibu tinggal tindak lanjuti ini yang kedua akun simponi simponi ini adalah akun simponi dijen pendidikan islam sehingga akun simponi ini tidak boleh di-share ke guru langsung jadi ini akunnya ini sebenarnya adalah rahasia ya tidak boleh di-share secara sembarangan ya yang diberikan kepada guru adalah billing pengembalian PSU bukan akun simponi jadi bapak ibu nanti hanya akan menerima billing untuk dibawa ke bank atau kantor pos ya untuk membayarkan kemudian selanjutnya dalam pengisian-isian data di simponi harus benar sebagaimana lampiran surat dengan billing ini guru diminta untuk store pengembalian PSU melalui bank atau kantor pos jadi bapak ibu guru sekalian jika belum menerima billing maka tidak perlu bingung ya silahkan ditunggu saja jika sudah ada billingnya baru membayar kemudian akun simponi user ini nanti menunggu sampai saat ini silahkan ditunggu nanti akan ada kiriman dari kanwil bila sudah akan diberitahu admin madrasah bisa capri admin kabupaten kota jadi ditunggu saja untuk bapak ibu guru ya untuk admin madrasah silahkan bisa proaktif ke admin kabupatennya untuk ditanyakan nanti akan dikirimkan dari kanwil ya kemudian password juga sama ya nanti akan di capri akun simponi ini adalah akun simponi milik Dijan Pendidikan Islam yang terpaksa harus di share karena Dijan Pendidikan tidak memungkinkan untuk melayani pembuatan billing untuk puluhan ribu guru jadi tidak mungkin untuk membayarnya satu-satu tapi untuk akunnya menggunakan akun Dijan Pendidikan jadi harus bersifat rahasia juga ini akunnya ya jadi akun ini tidak boleh di share sembarang tidak diperbolehkan untuk mengganti password ini password juga tidak boleh diganti bapak ibu karena ada seorang saja mengganti password maka akan akun untuk pemulihanya harus minta kemen queue ya harus minta kemenerian keuangan dan itu kemarin terjadi tanggal 16 Maret baru bisa kembali tanggal 17 Maret malam ya jadi silakan untuk akun tidak boleh diganti bagi bapak ibu yang nanti menggunakan akun simpon kemudian tahapan unggah bukti pengembalian guru yang sudah menyetorkan bukti pengembalian diwajibkan mengunggah bukti setoran pengembalian kekas negara melalui simpatika jadi silakan tunggu dulu billingnya jika sudah silakan bayar jika sudah ada bukti pembayarannya billing dan bukti pembayarannya bila bisa diunggah di akun simpatika yang diunggah adalah billing dan bukti setorannya kemudian admin kanwil akan memverifikasi langsung atas kebenaran billing dengan bukti setoran dengan mengecek kode billing jadi akan diverifikasi oleh admin kanwil ya apabila dokumennya yang diunggah tidak benar billing dan bukti setorannya tidak sama ya akan tolak jika kode billing di form tagian dan bukti setoran tidak sama juga akan kami tolak jadi silakan pastikan bahwa setoran dan billingnya sama ya bapak ibu yang ini silakan di subscribe dulu ya lontengnya juga ditekan oke mekanisme untuk pembuatan billing nah ini situs yang harus dikunjungi http titik 2 simpony.commentq.go.id ini ya bapak ibu simpony.commentq.go.id kemudian akun dan user password yang digunakan akun adalah akun nah ini tadi kami sampaikan kemudian dashboardnya tampilannya seperti ini kemudian disini pilih menu billing ya pilih menu billing itu pilih kementerian atau lembaga otomatis disini adalah kementerian agama ya kemudian pilih pembuatan billing KL ya pilih pembuatan billing nah langkah selanjutnya pilih kelompok PNBP pilih yang umum ya bukan fungsional tapi yang umum kelompok PNBP silahkan PNBP silahkan diisi umum ini detailnya Bapak Ibu kementerian agama 025 unit eselon satunya di jantungan islam satuan kerjanya di jantungan islam ini ada kodenya juga bisa dilihat selanjutnya kemudian ada kolom wajib bayar disini adalah ditulis nama Bapak Ibu ya nama Bapak Ibu yang akan mengembalikan ya nama Bapak Ibu yang mengembalikan ini mengisi kolom wajib dibayar diisi nama kemudian kolom jenis penerimaan nah ini dilihat Bapak Ibu untuk jenis penerimaan pilih akun 425912 425912 itu penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu ini bisa dipilih nanti ya foldernya kemudian kolom jumlah diisi sesuai dengan nominal hasil temuan BPK tadi yang di atas tadi ya ada yang NPPP dan ada yang tidak itu menyesuaikan ya ada yang 17 ada yang 16 tadi ya 177 sekian 1710 dan 176 sekian itu salah satunya Bapak Ibu sesuai dengan kondisi Bapak Ibu nah ini untuk kolom keterangan dipilih salah satu ya ini Bapak Ibu termasuk yang mana jadi nanti keterangannya seperti ini ada sat A, B, C, D ini silahkan bisa dipilih oke Bapak Ibu bagi yang membutuhkan file ini nanti kami share di link di deskripsi video ini ya klik simpan Bapak Ibu klik simpan maka selesai untuk pembuatan pilingnya tinggal tak pilingnya ya semoga bermanfaat jangan lupa Bapak Ibu tidak usah risau ikuti saja sesuai aturan semoga kita diberi keperan terima kasih semoga video ini bermanfaat jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe like komentar dan bagikan Bapak Ibu terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya semoga Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan Allah SWT amin saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati